Akhirnya apa? Dia akhirnya terjebak pada situasi remaja yang sudah tidak sehat. Sehat apanya? Berarti sehat dalam hal bersosial. Tidak sehat, kesehatannya. Merusak diri. Merusak diri apa contohnya? Banyak sekali. Contoh rokok, itu merusak diri. Berarti orang lain yang mempengaruhi, teman kalian yang mempengaruhi itu juga penyebab. Namun demikian, ketika seorang kalian punya teman, tapi benteng imannya kuat, kokoh, dia tidak akan terpengaruh oleh ujukan yang tidak baik dari teman. Jadi tergantung di sini. Materi itu nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Tentang. Kemudian ada video-video yang bisa diputar, dilihat, sampai disermati bersama. Baik, sekarang materinya adalah ini baru 88 perserta partisipan. Ya, silahkan yang belum segera bergabung. Masa tidak ada 100. Kelas 9 itu banyak sekali loh ya. Kelas 9 itu antusias dalam sum, itu tinggi loh. Jadi bisa sampai 200-an itu. Mereka mementingkan artinya bahwa virtual ini jadi kebutuhannya. Karena kalau saya tidak ikut virtual, maka saya tidak tahu materi yang nantinya akan saya baca kembali, yang dikirimkan oleh Bumi Novel melalui Bumi Pasap, atau mungkin apa namanya, Bumi Sender dan lain-lain ya. Jadi mereka butuh, jadi kamu juga harus menanamkan rasa butuh, saya butuh, saya butuh makan, sebenarnya minggu ya. Kamu makan, berarti sekolah saya makannya apa? Makan materi, makan pelajaran, bukan makan, ya selain makan kebutuhan-kebutuhan, dengan siswa, aku juga belajar, aku belajar, aku belajar. Makan yang banyak, ketika dicucing materi sama Bumi, ya iya, saya ingat, saya akan mempelajari Bumi, saya akan semangat menekan Bumi. Ya, karena tadi kalian duduk. Ini hak, hak ya, darah hak dan kewajiban, hak, hak, saya hak virtual kok. Yang penting saya, kuatanya ada, kuatanya ada. Saya harus mengikutinya. Itu yang harus dipahami. Jadi, kalau masalah paham tidak paham, itu setelahnya, yang penting saya bisa ikut. Nanti pahami, nanti yang sudah saya sampaikan di awal-awal, bisa pemahamannya bisa sekarang media belajar kan banyak. Google bisa jadi pelarian, pelarian dalam jaring. Bisa mencari tahu dari itu, bisa mencari tahu dari mata pelajaran, buku mata pelajaran. Banyak media-media, banyak yang bisa dilengkapi dari situ. Jadi, sekarang menemukan belajar yang kreatif. Baik, sekarang saya mulai saja. Ini materinya, saya share screen. Materinya adalah eksplorasi bakat secara mandiri. Kenapa ditatakan mandiri? Mencari tahu di bakat yang dimiliki sendiri atau potensi. Suatu saat apa? Bisa mengembangkan bakat atau potensi yang dimilikinya secara optimal. Seperti itu. Saya share screen. Nah, ya. Ini ya. Eksplorasi bakat secara mandiri. Tujuannya adalah, tujuan materi layanan ini adalah dapat, kalian itu diharapkan dapat memahami dan mengenali pengertian bakat secara, serta mengeksplorasi, kurang maaf, kurang perut, bakat secara mandiri yang dimilikinya. Tujuannya ini, biar kalian itu tahu, tujuan materi yang saya sampaikan, apa maksudnya? Meng-explor ya. Meng-explor tentang bakat yang kalian miliki. Apa sih sebetulnya bakat yang saya miliki? Nah, itu yang perlu ditanyakan kepada diri sendiri. Jadi, tidak sibuk dengan orang lain yang seperti apa, tapi sibuklah dengan menanyakan kepada diri sendiri, bakat yang saya miliki apa sih? Kalau belum menemukan bakat yang kalian miliki. Terus, ini, ice breaking dulu ya. Ice breaking mencaitkan kepekuan. Bukan pagi-pagi, kalian kan masih sepenuhnya, belum sadar ya. Nah, gambar berikutnya ini. Coba lihat, perhatikan gambar. Ada dua gambar batang balok ya. Ada balok itu. Baloknya ada berapa? Jumlahnya ada tiga atau empat. Nah, gambar yang sebelah kanan adalah kanan monitor, berapakah jumlah sakit gajah tersebut? Apakah? Apakah jumlah sakit gajah tersebut? Apakah jumlah sakit gajah tersebut? Ya, saya buka angetnya, saya aktifkan. Coba baloknya. Baloknya itu ada berapa jumlah balok? Ini ada, ini jumlahnya berapa gajah? Ada empat gajah. Tergantung dia lihatnya dari mana? Dari sisi mana? Saya buka mikrofonnya. Berapa baloknya? Yang sebelah kanan, tiga yang sebelah kiri. Yang baloknya kalau dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri, sebelahnya pakai tangan. Empat. Kalau dari kanan, jumlahnya? Terus, masih adiak, berapa jumlah kaki gajah menurut dari sisi pandang namu, baik kanan maupun kiri? Dua, tiga, empat. Lima. 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 Lima, ya. Kok enggak dengar suaranya ya? Halo, saya terdengar suaranya apa enggak? Dari situ enggak dengaran? Wim, Wim. Halo, Wim. Ya. Ya, buka mikrofonnya. Ini kalau melihat jumlah baloknya, tadi berapa menurut kamu? Kalau menurut aku, empat. Kalau dari sisi kiri, empat. Dari bagiannya sebelah kanan, tiga. Tiga. Ya. Gajahnya, kakinya ada berapa? Menurut aku, Bu. Pakai jari enggak apa-apa. Pakai jari. Lima. Lima. Ya. Baik. Ya. Artinya, berarti apa? Melihat sesuatu dari sisi atau sudut pandangnya dari sebelah mana. Kalau melihat dari gambar, kok sebetulnya itu balok ada berapa sih? Kalau dari kiri sih, itu ada empat baloknya. Tapi kalau dari kanan kok cuma tiga ya? Apa mata saya yang rusak? Atau apa kanan? Itu kan berarti dari sisi, bukan berarti matanya rusak atau enggak ya? Atau minus atau bagaimana. Tapi dari sudut mana dia melihatnya? Kalau ini lihat dari gambar ini. Kalau coba dilihat dari bagian sini lah, kiri lah. Ada empat. Tepat ke sebelah kanan. Oh, tidak. Berarti sudut pandang. Contoh, sudut pandang apa lagi sih ya? Contoh, kamu melihat teman akrabmu. Kalau ada yang tanya, eh si, Patri itu anaknya gimana itu ya? Misalnya saya ditanya, oh dia kaleng baik ya. Tapi yang satunya mungkin, kalau mau apa? Menyebalkan misalnya begitu loh. Kan dari sudut pandangnya masing-masing. Dari sudut pandangnya. Atau justru mengarah kepada perasaannya. Enggak saya enggak cukup. Ada yang menutupi sudut pandangnya. Oh, dia biasa. Jadi kayak gitu ya. Tidak mengungkapkan bagaimana penilaian negatifnya yang diungkapkan kepada temannya. Jadi ada yang seperti ini. Namun ini lebih jondong pada melihat dari sesuatu. Dari sudut pandang kita masing-masing. Ya, ini baik. Sudah ya, SGB-nya ini. Jadi melihat gambar dari sudut pandang mama, akhirnya jawabannya berbeda-beda. Dari sebelah kiri ada empat dari sebelah kanan, ada tiga gajahnya. Ada satu, ada kakinya lima gajah. Ada yang berlaki lima atau enggak ya. Kecuali kelainan ya. Akinya empat biasanya. Namun dari gambar, ini karena kita melihat gambar. Melihat dari sudut pandang. Jadi ini dari sudut pandang kita masing-masing. Semua benar, tergantung dari mana? Lari hati. Ewin benar. Ya, benar. Kita lanjut. Persepsinya, eksplorasi merupakan tahapan alamiah yang harus dilalui oleh siswa dengan memberikan kebanyakan bereksplorasi. Siswa dapat mencoba berbagai macam hal positif. Pakat tidak sama dengan kecerdasan. Beda ya. Kalau kita mengatakan kecerdasan sama pakat, berbeda. Makat lebih mengacu pada motorik. Motorik ya. Nanti terkait dengan motoriknya berbesar bangga. Yang motorik itu biasanya banyak pada praktik-praktik. Atau atletik, poli, pada itu kan motoriknya berbeda. Ya, bagus di situ. Maupun keterampilan yang ditampilkan anak keterampilan dalam hal lain, bakat-bakat yang lain. Bukan hanya motorik. Tapi yang lain dia bisa, dia susunan bahasanya bagus. Itu berarti bakat juga. Dengan kata lain, bakat bisa terlihat oleh orang lain. Saya bisa tahu bakatnya antelita. Misalnya begitu itu bisa dilihat. Dari keseharian, dari penglihatan, orang memahami, mengamati. Akhirnya bisa mengetahui, oh bakatnya dia dikenal. Jadi itu tampilan. Cara yang dilakukan adalah terus-menerus mengasang bakat melalui latihan. Tanpa melalui latihan, bakat tidak akan meningkat keterampilannya. Kalau tidak dilatih. Jadi akan semakin menurun. Bahkan bakat itu juga bisa suatu saat hilang. Kalau tidak pernah digali terus, dipukuk terus. Bakat tidak akan berkembang bila tidak ada penguatnya. Sehingga kemudian hati hilang. Nah, selain bakat, mereka juga mempunyai minat terhadap bidang yang diguruti. Adanya minat juga akan menguatkan bakat tersebut. Pengertian? Menurut bahasa, bakat adalah dasar kepandean, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lanjut. Bakat dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian yang umum kita bahasnya adalah kelebihan atau keunggulan alamiat yang melekat pada diri kita dan menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang ini. Bakatnya nasibnya itu. Bakat atau adjut pada umumnya diartikan sebagai kemampuan, bawaan, sebagai potensi yang perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat berkembang. Ini menurut S.C. Utani, mengandar tahun 18 ini. Sudah tahu ya, ini banyak sekali mau tahu umum. Jadi, pernah diterbitkan majalah parenting, bakat manusia bisa muncul dalam berbagai bentuk daftar kemampuan, atau abiliti sebagai berikut. Acting ability. Artis-artis ya, bakat dulu ya. Acting ability. Pinter acting, pinter sang juara, pinter suasana sedih, dia bisa mengucapkan dengan gerakan. Temunya apa? Kalau bukan, jadi. Adventurismis, kepetualangan. Nah, ini ya kayak itulah yang suka. Kepetualangnya. Sudah, sekarang banyak hobi-hobi. Aesthetik perceptiveness, estetika. Ini juga keindahannya banyak. Artis-artistik talent, artistik. Sebuah seninya muncul. Baik seni, seni rupa, seni tari, seni musik. Nyanyi, vokal. Atletik prowess ke atletan. Dia punya jiwa babat seorang atlet. Tentang itu atlet poli, bola, atlet. Atletik. Atlet pingpong. Pedimenton, dan lain-lain. Common sense. Pengetahuan umumnya. Tentu sebut berapa kata. Jadi kalau common sense, dia banyak membaca, mempelajari situasi, memahami cerita. Compassion, peduli orang lain. Sudah tersentuh. Beran apa ya. Melihat tetangganya. Ya Allah. Diap hari misalnya cari untuk membeli beras saja. Sudah banget ya. Dia tersentuh sekali. Kata yang seperti itu. Jadi orangnya peduli. Kasihan biar. Kalau orang peduli, ini biasanya peduli muncul tidak pelit. Courage. Keberanian. Creativity. Dia kreatif. Banyak. Itu idul. Emosional maturity. Kematangan emosi. Emosinya matang. Yang seusia. Misalnya seusia kalian banyak berapi-api. Menggebu-gebu. Ya. Umur, kalem. Kalau ada masalah, nanti dulu. Sebar. Sebar. Kita cari solusinya. Emosional. Kematangan emosinya bagus. Excellence memory. Kehebatan pandata atau penghafal. Ini takat juga. Jadi dia itu penghafal yang hebat. Berarti itu apa? Tuhan. 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 Ini. Terbiasa. Ini kalau saya barik ini. Kepala. Tuhan. Cuma penghafal al-Tuhan. Kalian pun mampu. Ada yang perlu materi yang dihafal. Nah. Manta ini. Pakat pandai juga ada di sini. Imajinasi. Ini luar biasa. Imajinasinya terlalu tinggi ya. Berarti otak belahan. Tanahnya berfungsi-fungsi. Semua mengandai-andai. Tapi andai-andainya jangan terlalu tinggi. Atau mengandai yang jauh dari kenyataan. Jangan. Tapi mengandai-andai yang. Imajinasi yang positif. Mengambahkan kakak-kakaknya. Seorang pelupis itu. Imajinasi yang tinggi. Seorang penulis. Imajinasi yang tinggi. Pengarang. Pengarang cerita. Pengarang luku itu ya. Imajinasi yang tinggi. Teleponnya yang baik-baikin. Saya ingin tahu yang ini loh. Tentang materi ini siapa ya. Atau sekarang yang lebih keren. Apa ya. Oh vaksin. Vaksin. Saya siap divaksin. Itu ya. Ada topik ya. Tuh. Saya baca. Googling. Kan saya ingin tahuannya ini. Jadi ada positifnya. Bukan data paket datanya digunakan hanya untuk medsos. Tapi digunakan yang bermanfaat juga. Itu penting. Intuisi. 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 Gaya cipta. Knowledge dan leadership. Literary. Bahkan kesastraan ya itu. Yang punya. Suka menulis. Cerita. Cerbung. Cerpen. Fusi. Kembangkan di situ. Karena itu apa. Sebagai suatu saat itu bermanfaat untuk disimpulkan oleh orang lain. Bisa untuk menjadi jalan tersebut. Bisa. Logical reasoning ability. Kemampuan berlogika. Ini orang. Heksak. Bisa. Logika. Bikir secara logika saja. Adoral dexterity. Ketangasan manual. Keterampilan tangan. Masak. Jadi ya. Masak. Membuat. Mat krem. Keterampilan-keterampilan metil. Sekarang. Sekarang kalau wall decor. Wall decor itu ya. Wall decor itu ya. Sekarang lah. Langgit. Itu ya. Jadi kalau ini. Sosialita ya. Ini. Ceritanya. Ceritanya. Persitraan ya. Itu mengikuti yang itu loh. Ada yang terbaru ini. Ini yang terbaru ini. Poh. Siapa membuatnya. Ini orang-orang seperti ini. Membuat. Terat-terat-teratnya. Pangi dulu ya. Agak 85. Ini cantik. Penang-penang. Jadi. Keterampilan kecil. Membuat. Anyaman-anyaman. Dari apa. Misalnya. Nangkrab. Atau dari kain kerca. Membuat bunga-bunga. Atau. Dari keterampilan. Kayu. Dan bahan-bahan limbah. Mungkin. Itu bisa dimanfaatkan. Ini berarti kamu. Apnya. Matematika. Agiliti. Kemampuan matematis. Penguasaan mekanis. Akhir-akhir. Permusikan. Karakter moral. Ini. Banyak. Karakter moral. Dia bakatnya misalnya. Bunga jadi moral. Apa namanya. Men-support orang lain. Banyak sekarang. Jadi banyak sekali. Nah. Terkait dengan ini. Iya. Apa dia. Kalian kan. Dari kecil. Kan taunya. Ini. Saya. Cita-citanya. Kecil ya. Kalau. Pekat ditanya. Kalau kamu sudah besar nanti. Kamu kok ingin jadi apa. Dokter. Polisi. Bidan. Nah. Kamu belum tahu. Masih belum. Belum banyak. Belum banyak. Mungkin yang. Bisa dipelajari. Bahwa bakat itu. Tidak hanya sebatas itu. Ya. Bakat itu tidak sebatas dokter. Nanti cita-cita tidak dikaitkan dengan hanya polisi. Poluan. Tidak. Saya kalau pulisi. Tidak ada. Oh. Bakat saya ke sana. Aku sih ya. Saya bingung ya. Nah. Dari bakat-bakat yang terpendam dalam diri kalian masing-masing. Ini tadi contohnya. Tadi contohnya kayak gini. Oh. Saya suka. Keteramilan tangannya bagus. Dia. Di situ. Mainnya. Kita katik. Kita katik. Buat apalah. Buat. Liatan dinding. Buat. Liatan meja. Buat. Sisa. Sisa. Ah. Barang bekas. Bisa dimanfaatkan. Menghasilkan. Itu berarti bakatnya di situ dia. Tuh. Nah. Jenis-jenis bakat umum. Merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersepat umum. Atau setiap orang memiliki. Contohnya. Bisa membaca. Membaca. Bisa berbicara. Ini berbicara secara umum. Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Ini tidak semua orang memiliki. Contoh bakat seni. Memimpin. Bercerama. Ustadz-ustadah itu ya. Kan bercerama. Dia bakat di situ. Olahraga. Tadi yang sudah disebut banyak sekali olahraga. Bakatnya di situ. Tekuni. Kalau memang itu kamu memiliki potensi. Harus diikuti kemauan yang keras. Karena suatu saat itu menjadi modal dasar untuk mendapatkan masa depan yang berbalik. Atau untuk masa depan lainnya. Entah itu nanti menghasilkan banyak atau tidak. Sekolahnya. Aku punya. Oh saya fakatnya ingin. Saya fakatnya ingin. Kabar. Sekolahnya. Kita ngasuk. Dan suka gabar. Bangunan-bangunan. Aksetekan ya. Dan suka. Menulis. Cerita. Berarti pakat bahasa. Bukan dikembangkan. Kalau menulis. Berarti media-media sosial. Cuman bisa diberikan. Tidak harus berpulau ya. Dan jarang. Atau. Berarti langsung. Bisa dikonsasi. Bisa dirunkan ketika. Yang suatu saat. Sudah dibuka. Buka juga. Banyak sekarang lomba-lomba menulis kesastraan itu banyak sekali yang dibuka oleh badan-badan bukaan-bukaan, apa sih ya, ya mereka komunitas lah, komunitas-komunitas itu pada membuka itu. Ini macam, Pak Khusus terbagi lagi, ada verbal, numarika, bahasa, kecepatan, ketelitian, relasi, ruang atau spasial, mekanik, abstrak, sekolastik, abstrak, sekolastik. Antara potensial dan aktual, aktual kan terbaru ya, terbarunya sekarang, yang berkembang sekarang ini, proses aktualisasi seperti apa saja yang bisa kita lakukan, berikut di antaranya. Hasrat sejati, inner calling, berarti kamu punya memang, enggak lah pokoknya saya dari hasratnya paling dalam. Ada yang aktualisasinya melalui pembuktian diri. Ini biasanya kalau yang mendapat ini, oh kayak kamu bisa, oh saya akan mengembangkan. Seperti video kemarin ya, yang di review itu, pembuktian diri bahwa saya bisa, bahwa teman saya tidak, bahwa cemohan, temannya akan dibuktikan bahwa dia penduser ya, bukan pecundang, tidak bisa apa-apa. Tapi dia akan mengembangkan diri. Perbandingan positif, perlu ini perbandingan positif, ini bagus apa enggak untuk diri saya, oh bagus ya, terus kan. Kalau hilang-hilang enggak, berarti stop atau beralih, mencari, menggali potensi atau pekat yang dimilih. Pengasahan atau practicing, di asah terus. Dia pekatnya sedemikian saja, tapi di asah. Di asah itu dia beri labian, 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 labian. Maka dia akan akhir. Penempatan dan penyaluran. Penempatkan, oh saya, saya nanti pekatnya ke arah ini. Saya, saya suka ini, ini berarti penempatan penyaluran, oh saya, kalau lomba-lomba ini, ya berarti saya ikut. Kalau yang menggambar, sama. Kalau ada lomba-lomba gambar, saya ikut. Penempatan ini. Saya aktualisasi. Nah, menutup rangkaian ini, materi layanan pegang, ini refleksinya ya, oleh yang dicadar, tiga dok, ya. Refleksi, eksplorkan diri. Yang pertama, A, tulis cita-cita atau impian selaku masih kecil. Apapun cita-cita ini. Atau impian untuk sekarang ini. Mungkin yang dulu sudah saya lupakan. Saya sudah ganti. Saya matangnya ini. Nah, ditulis sesuai bakat atau potensi yang dimiliki atau tidak. Kalau enggak, ya ditulis saja. Tapi saya senang dikini, ya. B, jika impian atau cita-cita sesuai bakat, apa perasaan ini? Kalau pas, saya senang sekali. Pakat saya ini, ya saya lihat saya ini. Berarti pot. Yang C, jika impian tidak sesuai bakat, apa yang akan berjadi? Menurutmu. Ini menurut kamu saja. Tiga ya. Tiga. Silahkan dicadar. Saya masih share screen. Share screen. biar kelihatan dicadar. Atau kalau yang pakai HP bisa dicaptur. Screenshot ya. Silahkan. Kalau yang di layar zoom ya. Berarti dicadar. Tidak apa-apa. Silahkan dicadar. Refleksi. Mengeksplore. Menggali diri ya. Menggali dirimu. Dari kamu tidak bingung. Cita-citamu apa. Enggak tahu. Nanti kalah dengan anak SD ya. Atau bahkan di SD dulu kamu cita-cita melambung tinggi. Tapi sekarang lupa ahli. Jangan. Jangan dilupakan. Karena itu bagian dari eksplorasi diri. Dan untuk mengembangkan diri. Dari bakat yang ingin. Sudah? Sudah di. Ya. Dikaptur. Di screenshot. Dicatat. Oke. Itu ditulis di buku BK. Nanti dipotong. Kirim di grup BK ya. Ya. Oke. Terima kasih. Atas waktunya. Perhatiannya. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk kalian. Karena mengeksplorasi diri untuk mengetahui kemampuan dan bakat atau potensi yang dimiliki itu penting untuk masa depan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mapel berikutnya adalah bahasa Indonesia. Yang akan di. Diisi oleh Pak Walgiman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.